Brigade Al-Quds kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel di kota Rafah. Adegan penyerangan itu diunggah di telegram Al-Quds. Dinarasikan, Al-Quds menggunakan RPG-85 untuk menembak tank Merkava-4 pas. Terlihat beberapa pejuang Al-Quds menenteng senjata api di area bundaran Al-Ada. Saat tank IDF meledak, terdengar pejuang Al-Quds berteriak dan menangis haru. Terima kasih telah menonton! Houthi kembali berhasil menembak pesawat MQ-9AS pada minggu 15 September silam. Kini Houthi mengunggah video detik-detik penembakan terhadap MQ-9AS. Video itu diunggah di telegram resmi Houthi pada selasa 17 September. Dinarasikan penembakan itu terjadi wilayah udara kegubernuran Hamar. Houthi juga memperlihatkan bangkai pesawat AS itu. Sementara warga Yaman melihat bangkai pesawat MQ-9 dan bersorak-sorai. Houthi juga memperlihatkan bangkai pesawat MQ-9 dan bersorak-sorak-sorak-sorak-sorak-sorak. Houthi juga memperlihatkan bangkai pesawat MQ-9 dan bersorak-sorak-sorak-sorak. MQ-9 dan bersorak-sorak-sorak-sorak-sorak-sorak. Israel sudah menghadapi perang besar-besaran dengan Hispullah. Kesiapan itu dibuktikan dengan Israel yang sudah memberikan kabar kepada AS bahwa perang tersebut sudah di depan mata. Dikutip dari Gompas.com, hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Israel Yov Galan. Ia sudah menelpon Menteri Pertahanan AS Lloyd Alstin pada Senin 16 September. Dalam percakapan tersebut, Galan mengatakan meredupnya prospek penghentian pertempuran dengan Lebanon. Galan juga mengatakan bahwa kemungkinan kerangka kerja yang disepakati di wilayah utara hampir habis. Hal itu dikarenakan Hispullah terus mengikat diri dengan Hamas. Dalam telepon itu, Galan juga menegaskan komitmen Israel menghapus kehadiran Hispullah di Lebanon Selatan. Niat itu dilakukan agar masyarakat Israel di bagian utara dapat tinggal diam di rumah dengan aman. Hal senada juga disampaikan oleh Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu pada Minggu 15 September. Ia bersumpah akan memulangkan warga di wilayah utara dengan aman. Netanyahu juga berjanji serangan Hispullah ke wilayah utara tidak akan pernah berlanjut. Konfa kendaraan militer Israel di jalan menuju situs Ruaisat Al-Alam, Zabdin di perbukitan Khafeshubah. Lebanon diserang oleh pasukan Hispullah. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis dalam saluran telegram resmi Hispullah pada selasa 17 September. Dalam video tersebut, tanpa peledak Hispullah yang ditembakkan ke konfa kendaraan tempur, Rampur, Zionis itu tepat sasaran. Imbah serangan tersebut, Rampur Zionis itu meletup-letup mengeluarkan api. Sejumlah tentara yang ada di dalam Rampur pun tewas imbah serangan tersebut. Angkatan bersenjata Yaman merilis video yang menunjukkan detik-detik pasukan Houthi menembakkan rudal hipersonik Palestina II ke pusat kota Israel di Tel Aviv pada Senin 16 September. Dalam video tersebut, tampak rudal berukuran raksasa itu melesat dengan kecepatan tinggi disertai asap tebal. Angkatan bersenjata Yaman mengklaim, rudal tersebut tepat sasaran dan berhasil menembus 20 Iron Dome seusai menempuh waktu 11 menit dari Yaman ke Israel. Imbah serangan rudal tersebut, sejumlah fasilitas dan infrastruktur hancur dan terbakar. Lebih dari 2 juta warga Israel juga lari kocar kacir mencari pengungsian buntut serangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konflik antara pasukan pertahanan Israel atau IDF dengan Hispulah Lebanon semakin memanas dalam beberapa waktu belakangan. Keduanya secara intensif meluncurkan serangan membabi buta hingga mengakibatkan kerusakan signifikan. Terbaru IDF memancing Amar Hispulah dengan menjatuhkan peledak ke 4 gudang senjata Hispulah di 4 wilayah sekaligus. Di antaranya Taedah Harva, Odehissah, Blida dan juga gudang di wilayah Kavar Soba. Dilansir dari The Times of Israel, detik-detik jet tempur Israel menjatuhkan rudal ke 4 gudang senjata Hispulah itu pun telah dirilis IDF, tepatnya pada Senin 16 September 2024. Dalam video tampak jet tempur Israel terbang bebas di langit Lebanon Selatan. Jet tempur itu kemudian menjatuhkan 1 persatu peledak ke gudang senjata Hispulah. Serangan IDF itu tampak tepat sasaran dan mengakibatkan 4 gudang senjata Hispulah meledak hebat. Bahkan kobaran api dari ledakan itu pun membumbung ke langit. Poing pecahan juga berterbangan seiring dengan ledakan tersebut. Namun IDF tidak mengungkapkan secara rinci total kerugian yang dialami oleh Hispulah. Diketahui sebelumnya serangan ke gudang senjata Hispulah ini bukan pertama kalinya terjadi. Beberapa waktu yang lalu IDF juga meledakkan gudang senjata Hispulah di pedalaman Lebanon hingga mengakibatkan amunisi Hispulah berterbangan. Pasukan Hispulah dari Lebanon kembali meluncurkan rentetan serangan ganas ke posisi Zionis. Dalam waktu yang bersamaan, Hispulah menembakkan setidaknya 10 roket mematikan. Akibat serangan tersebut, air random error dan sejumlah wilayah di Israel terbakar akibat pecahan roket. Dilansir dari The Times of Israel pada selasa 17 September 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, puluhan roket Hispulah itu berhasil mengecoh sistem pertahanan udara Iron Dome. Puluhan roket itu pun diakui menghantam wilayah Uber Galilea. Serangan roket Hispulah itu juga diklaim mengakibatkan sejumlah wilayah di Israel Utara mencegah. Bahkan sirino peringatan bahaya di Kiriat Simona dan sejumlah wilayah lainnya pun terdengar bersautan. Selain itu, tiga roket Hispulah juga disebut menghantam wilayah mata. Meski demikian, militer Israel menekankan bahwa rentetan serangan Hispulah tidak mengakibatkan korban jiwa. Diketahui sebelumnya, rentetan serangan Hispulah ini dilakukan sebagai bentuk balasan terhadap IDF. Sebab IDF telah membombardir empat kudang senjata Hispulah di Lebanon menggunakan jet tempurnya. Yang mana serangan tersebut mengakibatkan kehancuran besar dan ledakan membumbung tinggi. Pasukan Hispulah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan kelemahan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel pada Selasa, 17 September 2024. Dalam video tersebut, Hispulah pamer pesawat tak berawaknya leluasa menyusup ke situs Malikiah di wilayah kekuasaan Zionis. Pesawat tak berawak Hispulah itu bahkan terbang rendah dan mematamatai sejumlah sistem teknis di lokasi tersebut tanpa ada perlawanan apapun. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!